Halo anak cucu yang berjumpa lagi dengan yang di video yang sekarang ini Sekarang ini yang pola promo adalah Raden Kokrosono siapa sebetulnya Raden Kokrosono Raden Kokrosono itu adalah putra sulung Prabu Basudewo di negara Manduro Jadi dia punya putra tiga yang pertama kali ya Kokrosono itu yang kedua Noroyono Kokrosono nanti kalau sudah sudah dewasa jadi Prabu Bola Dewa kalau Noroyono jadi Prabu Sribatolokosnya sedangkan yang ragil atau yang bungsu adalah Dewi Roro Irem atau Dewi Waro Subodriya Yang nantinya akan menjadi istri daripada Arjuna Kokrosono sekarang Kokrosono waktu itu sebetulnya sudah berandak dewasa dan sudah waktunya menjadi raja sebetulnya tapi Prabu Basudewo masih masih apa itu menjadi raja sehingga kan nggak mungkin Prabu Basudewo belum lengset oleh kata itu Raden Kokrosono pergi ke sebuah hutan Utannya itu namanya adalah hutan rewa toko Nah di hutan rewa toko itu dia bertapa dia bergelar sebagai wasi jolo doro Tapi dia adalah pendeta atau pegawan yang miskin ya miskin sekali Jadi dia sudah meninggalkan segalanya yang di kerajaan Mandulo sebagai putra mahkota Jadi dia menjadi pendeta menjadi pegawan di alas rewa toko itu Alkisar di negara Mondoroko negara Mondoroko itu rajanya adalah Prabu Saryopati Prabu Saryopati itu punya putra empat yang tiga perempuan satu laki-laki Yang pertama adalah Dewi Erowati Yang kedua Dewi Surti Kanti Dan yang ketiga adalah Dewi Banuwati Yang keempat cowok yaitu Raden Rukmoroto Ternyata pada saat itu negara Mondoroko sedang bersedih karena apa? Karena putri yang paling tua yaitu putri sulung dari negara itu Dewi Erowati Hilang Tidak diceritakan hilangnya itu ya Tidak diceritakan kemana bagaimana hilangnya itu Itu pokoknya hilang Prabu Saryopati sangat bingung dan sangat sedih Maka dia mengatakan Kepada Kalaya Rame Barang siapa yang bisa menemukan Dewi Erowati Kalau laki-laki akan dikawinkan dengan dia Akan dimikahkan dengan dia Dia menjadi menantu raja Kalau perempuan akan dijadikan saudara Seolah-olah saudara kandungnya Begitu Nah Raden Kokrosono yang sudah berubah menjadi pegawan yaitu Wasi Jolodoro tadi Mencari, berusaha mencari Apa yang terjadi? Yang terjadi ternyata dia bisa menemukan Dewi Erowati Langsung dibawa pulang ke negeri Mondoroko Nih Dewi Erowati sudah ketemu Sang Prabu senang banget Prabu Ya Prabu Saryopati senang sekali Tapi dia juga kecewa Karena yang menemukan seorang pendeta yang miskin Miskin Dan dia tinggal di sebuah hutan Bagaimana nanti putrinya hidupnya bagaimana? Maka dia lalu mengajukan persaratan Persaratannya adalah Kecuali bisa menemukan juga Yang pertama kali adalah Harus Pada saat pernikahan harus ada segandek sak kembaran Ada sak kembaran itu pengiring Mengantar putri yang cewek Kalau di Jawa itu kecil-kecil itu dua Harus kembar dan harus bidadari Ya Kecuali itu juga kembar mayang yang dipasang di kanan-kiri Apa itu? Kanan-kiri pelaminan ini Itu kembar mayang namanya itu adalah pohon Dewon Dan Empat puluh putri dumas yang terdiri dari para bidadari Wah Susah sekali Sedih Begitu dia dalam keadaan sedih Turunlah Batoro Narado Batoro Narado itu dewa cempluk yang Oh Perkenjong Perkenjong Warudayang Tegar uang yang begitu Ditaulan Gereka Kerasana Gereka 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 Ya Di akhirnya Dia bilang Oke Kalau saya disuruh menungpas oke saja Tapi Hmm Apa itu Persyaratan itu Saya harus dapet Oh Gampang kok aku Senggulet Begitu katanya Batoro Narado Dia langsung terbang pamit Masa Bodoh Aku maka yang Gereka Ternyata memang benar disana itu ada Ada Apa itu namanya Ada seorang raja Rajanya namanya adalah Prabu Prabu Nogo Prasonto Prabu Nogo Prasonto itu dari kerajaan Renggo Bumi Wah Enggak ada yang menang sama dia Di Wah kalah semua Lu aneh Kok Roshono Tidak Langsung namuk di Kalah semua Begitu udah kalah semua Dia langsung turun ke bumi Di bumi sudah tersedia Macem-macem yang diminta oleh Prabu Salyo Bidadari yang 40 juga sudah Walah dipimpin oleh Koordinator Bidadari yaitu Batari Suprabu Wah 40 Untuk Putri Dumas Kayu di Wendaru juga sudah ada disini Akhirnya Oh Prabu Salyo Waduh kok bisa ya Luar biasa itu Bertepatan dengan itu Ada utusan dari Manduro Utusan dari Manduro Mengatakan kepada Kok Roshono Bahwa Kok Roshono Diminta pulang ke Manduro Karena mau dinobatkan menjadi raja Wah Baru ketahuan Kalau dia sebetulnya Putra Mahkota Apalagi utusan itu Membawa Apa itu namanya Membawa Pakaian Kerajaan Langsung dipakai Sama Kok Roshono Yaitu Pakaian Raja Dan dia Bergelar Prabu Bola Dewa Atau Prabu Bola Romo Seneng banget Prabu Salyo Ternyata Kamu itu Raja Ya sudah Raden Kok Roshono Dinikahkan Dengan Dewi Erawati Nantinya Dia akan Mempunyai Putra Namanya Adalah Raden Wisoto Hanya satu Putra Dan hebatnya Prabu Bola Dewa itu Raja Tapi istrinya Permaisurinya Juga cuma satu Dewi Erawati Ya Yang kayak apa Kok Roshono Ini Kok Roshono Ini Kok Roshono Raden Kok Roshono Nah Setelah menjadi Raja Ini Nah Prabu Bola Dewa Raja di Negara Mandu Ya Dan Sedangkan Yang ini Ini adalah Yang hilang tadi Yaitu Dewi Erawati Kudranya Prabu Saliopati Kudranya Demikian Video yang Yang sekarang ini Jangan lupa subscribe Like dan Share Terimakasih Anak cucu telah pada nonton video Sampai jumpa Di video yang akan datang Jaya-jaya Wijayang itu lah Hayu yang kan Samyok Pinanggiyo Luwun